Kepada mahasiswa bahwa masa muda itu memang identik dengan kenakalan. Jadi kalau saya nakal itu tidak masalah, tapi nakal terarah. Artinya boleh-boleh nakal saja, tapi tujuan titik yang jadi cita-cita kita itu harus jelas. Harus sukses agar tidak diperbudak. Tapi ketika sukses, jangan memperbudak. Ini satu katanya. Harus sukses agar tidak diperbudak, tapi ketika sukses, jangan memperbudak. Halo, Sifitas Akademika. Tentunya dalam lindungan Tuhan. Sehingga segala tugas untuk menjawab serta aktivitas apapun yang sedang kita kerjakan boleh berjalan dengan lancar. Nah, hari ini dari ujung Indonesia Timur kami menyapa Sifitas Akademika tentunya bersama kami, Humas Universitas Cendrawasi. Dan katakan sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang guru besar. Dan juga beliau merupakan salah seorang pimpinan di Universitas Cendrawasi. Siapa dia? Kita akan bersama-sama menyapa. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, adik. Apa kabar, Prof? Baik, sehat. Sehat ya? Bagaimana, Prof? Aktivitas hari-hari lancar? Lancar. Oke, Sifitas Akademika. Banyak orang yang belum mengenal sosok pria kelahiran Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja, pada tanggal 31 Desember tahun 1958. Kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan simpel dulu, Prof. Kira-kira, Prof, berapa bersaudara, Prof? Kami bersaudara 3 orang, saya anak terakhir. Anak terakhir dari tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Namanya, Prof, bisa diceritakan sedikit tentang saudara-saudaranya, Prof? Boleh dikata, walaupun kami tidak dibesarkan oleh seorang wanita guru SD, karena bapak saya pada waktu umur enam bulan saya meninggal dunia, jadi saya, kami bertiga dibesarkan oleh seorang ibu guru SD, kami bertiga, boleh dikata, sukses semua. Anak pertama namanya Hendrik Arung Lamba. Hendrik Arung Lamba ya, Prof? Dia dosen di Palu, anak kedua, namanya Prises Arung Lamba. Dia jabatan terakhirnya, di asisten dua di Provinsi Sulawesi Parat. Jadi dari tiga bersaudara yang boleh dikata ya, hanya saya yang dokter dan aku lagi profesor. Luar biasa sekali, Prof. Kira-kira dari sosok bapak, apa sebetulnya sosok bapak untuk Prof? Karena tadi dibesarkan oleh seorang ibu, nah bapak ini sebetulnya sosok yang seperti apa menurut Prof? Bapak saya, itu sebenarnya boleh dikata orang pintar juga, karena pada waktu itu, dia dalam usia yang masih sangat muda, sekitar umur tiga puluhan tahun, dia sudah kepala penyerangan. Luar biasa sekali, Prof. ya, dari. Kasihan, dalam umur yang sangat muda juga, dia meninggal pada usia saya enam bulan. Oh, jadi bapak meninggal saat Prof berusia enam bulan, jadi memang belum bisa merasakan sosok bapak seperti apa ya, lebih banyak kepada ibu. Hanya saya lihat fotonya, sering lihat fotonya. Ya, bapak saya orang cukup ganteng. Sama seperti Prof, sampai sekarang masih ganteng, Prof. Ya, luar biasa sekali, teman-teman, sosok ibu yang bisa membesarkan anak-anaknya, walau ada sosok bapak juga, tapi Prof tidak sempat, hanya karena beliau pergi duluan. Tapi luar biasa, teman-teman, ada bisa seorang ibu, bisa melahirkan seorang dosen, bisa melahirkan seorang pejabat, dan juga tentunya seorang Prof. Dr. Arung Lama. Prof, kita akan masuk sedikit ke masa kecil Prof. Boleh ya Prof, kita tanya-tanya sedikit masa kecil Prof ini seperti apa sebenarnya Prof? Apakah anak pada umumnya? Apakah ada sosok spesial dari Prof? Waktu masa kecil Prof, silakan Prof. Saya karena mungkin, karena dibesarkan oleh seorang wanita tanpa seorang laki-laki tanpa seorang ayah, jadi sebenarnya masalah kecil saya cukup nakal. Cukup nakal juga tanya ya Prof ya? Cukup nakal, sehingga waktu SD, itu saya jelangi tidak normal. Tidak normal dalam arti apa Prof? Orang biasa, tamat tujuh tahun, eh enam tahun, saya tujuh tahun. Wah, tujuh tahun. Karena ada dua SD yang saya tempati, sehingga baru tamat. Kenakalan saya semakin meningkat. Jadi ternyata teman-teman Prof, ini anak-anak nakal juga waktu kecil ya Prof ya, pada umumnya. Ya, ada nakal, tetapi ada satu titik bahwa saya harus sukses. Jadi, karena mungkin karena saya laki-laki dibesarkan oleh seorang wanita, sehingga saya cukup nakal pada waktu itu. Sehingga di SMA itu, saya selesaikan SMA itu cukup empat tahun. Cukup empat tahun, biasanya tiga tahun tapi Prof, cukup empat tahun ya. Oke teman-teman, ini agak unik ini Prof, dari masa kecilnya sudah nakal. Prof, kira-kira cita-cita Prof apa sebenarnya nih Prof? Satu saat, saya duduk-duduk, kan setiap, keluar dari satu sekolah, saya biasa menganggur satu minggu. Suatu saat, saya tidak pergi sekolah lagi, mau pindah lagi, saya duduk di keras rumah. Dan terlalu nenek saya. Nenek saya tanya, kenapa tidak pergi sekolah? Aruh, saya diam, saya terus di bilar begini. Ya, kalau tidak sekolah, kakakmu sekolah, sekolah baik-baik semua. Nanti saatnya nanti, setelah mereka tamat dan bekerja jadi bos, kau akan jadi budaknya. Di situ terbuka hati saya. Kau mau kalau kakakmu nanti bos, datang dari Makassar, datang dari Jakarta, turun di depan rumah di situ, dia cari kau. Mana itu Aruh, angkat dulu ini kofor. Kau akan jadi budak saudaraku. Oh, di situlah menunggu hati saya. Saya tidak mau jadi budak saudara saya. Saya harus mengalahkan saudara saya semua. Nah, itu. Jadi, walaupun saya nakal, ada motivasi saya bahwa saya harus di atas dari saudara saya. Jadi, cita-citanya Prof sebenarnya dari kecil, mau jadi apa Prof? Dulu waktu saya SMA, hanya dua cita-cita saya sebenarnya. Tapi ya, itu api tunduk sebuah kehidupan. Akabri dengan dokter. Akabri dengan dokter? Waktu tamat SMA di Bindang, saya sempat mengetes. Tapi memang informasi Akabri waktu itu tidak ada sama sekali. Saya tidak itu. Tapi waktu saya masuk di UMC, di UMHAS, saya tes, dan pada waktu itu masih bisa tes dobol, IPA dengan IPS. Di IPA kita diisinkan memilih dua, di IPS bisa memilih dua. Jadi, kita bisa melamar empat fakultas. Empat fakultas. Pada waktu itu saya lolos semua. Lolos di kedokteran, lolos di ekonomi, di ekonomi, hukum dan ekonomi. Tapi, yang dinyata kelulus, yang pilihan pertama. Di EXACTA, saya juga lulus kedokteran dengan teknik, tetapi yang diumumkan teknik. Eh, kedokteran. Jadi, saya sempat kuliah di kedokteran selama satu semester. Satu semester. Tapi, waktu keluar pengumuman, itu tidak ada mata kuliah saya masuk, kecuali agama dengan Pancasila. Yang lulus, Pak. Iya, yang lulus. Tidak ada lulus. Karena bagaimana, eh, bagaimana mau lulus, Pak. pergi sekolah dengan jarak 10 km, itu, eh, kita, saya sering jalan kaki. Jalan kaki, jamannya Prof, memang jalan kaki kemana-mana ya Prof. Dari Sungai Limpotok ke, kampus Braya, kurang lebih, kalau tidak salah, ya, mungkin 8 km, itu saya jalan kaki. Jadi, sistem saya, waktu baru masuk, kan, waktu saya baru, tamat isimah, mamah saya bilang begini, saya seorang wanita, pekerjaan saya cuma guru, saya tidak mampu, mempunyakan anak saya, tiga orang sekaligus. Jadi, kau sabar saja dulu, nanti tamat kakakmu, baru sekolah. Saya pikir-pikir, anak saya sudah tua nanti. Kalau anak, nah, jadi, saya, saya sampaikan ke mamah saya, biar sudah saya ke Makassar saja, biar saya merusakkan kakak saya, tidak apa-apa, nanti kakak saya tamat, kalau saya nanti sekolah. Tetapi, sampai di sana, di Makassar, kakak saya, antar saya untuk, mendakar, jadi, saya lurus. daripada waktu itu, memang sama sekali, tidak ada uang. Sehingga, kalau saya pergi sekolah, itu, pagi-pagi, karena kita tinggal di asrama, pagi-pagi, saya sudah standby di depan. Kalau ada, teman anak asrama yang keluar, senior-senior yang sudah punya motor, keluar, saya minta tolong, kalau tidak ada, yang keluar bersamaan dengan saya, saya jalan kaki. Jalan kaki, yang 8 kilo tadi, ya, 8 kilo. Oke, Prof, Tansin dan teman-teman, ini perlu diketahui bahwa, Prof, ini lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, tahun 1985. Nah, ini semakin menarik, ini ceritanya, dokter tadi, sudah sempat kelihatan dokter, tapi tiba-tiba, bermaneuver, kira-kira apa, sampai bisa Prof, menjadi seorang ekonom? Ya, mungkin saya, dalam hal itu, tidak ada angan-angan, untuk jadi ekonom, sebenarnya. Cuma itulah yang saya bilang, mungkin ditunjukkan Tuhan. Oke, betul di Tuhan. Tapi apapun yang ditunjukkan oleh Tuhan, jalan itu dijawab, kita harus, ya, jalan dengan, sepenuh hati, tegantupun. Jadi, saya sekolah di, saat itu, cukup lama juga. Orang biasa selesai, 5 tahun, di empat tahun, saya selesai 7 tahun. Kan? Seingat saya, 7 tahun. Seingat, ya. Jadi, 7 tahun cukup lama. Oke, itu S1-nya. Ya, karena masih terbawa, kenakalan-kenakalan, Kalau di S1-nya, S1-nya itu, kenakalan saya itu berkirai, berbeda lagi, waktu saya, waktu kuliah, kenakalan saya itu pacaran. Oh, itu kayaknya mahasiswa pada umumnya, Prof. Kenakalan mahasiswa pada umumnya. Prof, kalau S2 sendiri, yang tercepat. Terjebak dalam arti apa? Tercepat. Tercepat, wow, luar biasa. Jadi, orang biasa selesai, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya hanya 2,5 tahun. 2,5 tahun. lebih cepat lagi di S3. S3-nya di UNHAS juga? Di Brawijaya. Orang kuliah itu sampai 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada teman kita di Janun, 9 tahun. Saya tidak cukup 2 tahun kuliah S3. Luar biasa sekali, Prof. Nah, sekarang saya mau masuk. Kapan, kan S1 di UNHAS, S2 di UNHAS, S3-nya di Brawijaya? Terus tiba-tiba datang ke Papua, Prof. Kira-kira apa yang bisa membuat Prof datang ke Papua dan menjadi bagian dari Universitas Jendrawasi? Kira-kira Prof itu bagaimana caranya sampai Prof bisa ada di Universitas Jendrawasi? Waktu mau ke Papua, tidak ada alamat satupun saya bawa. Nah, ini lagi menarik. Jadi, saya beli tiket kapal laut di Makassar, orang ke Papua atau pergi berapa itu karena ada orang di sana. Saya tidak ada sama sekali alamat yang saya bawa. Modal nekat saja, Prof? Modal nekat saja. Sampai di kapal laut, ada teman saya di S3-nya, namanya Otto, dia di Kiputanang, ketemu di Unsini waktu itu. Saya keluar dari kamar, wih, ada waktu. Untuk tanya, kamu mau ke mana? Saya mau ke Jepura. Terus kamu tinggal di mana? Saya tidak tahu, anak saya. Masa sih? pemikiran saya, tinggal lawan waktu saya ke Palu, tidak ada alamat saya bawa. Saya, ya, sistem, begitu. Sampai di Palu, saya cari gereja. Cari gereja, ya? Gereja. Baru tanyakan kakak saya, gimana ini? Orang tahu, pasti. Tapi kalau di Papua kan tanya kakakak, tidak mungkin orang tahu. Di Papua juga akan begitu. Seandainya saya tidak ketemu si Otto, saya akan cari gereja. Dan tanyakan orang-orang saja di situ. Itu, pengikiran saya. Saya akan ke Papua, ketemu di Unsini, si Otto ini dia tanya, kamu tinggal di mana? Di Jepura? Tidak ada. Masa aku jauh-jauh, begini Tunggara Anto, tidak ada tujuan. Saya bilang, saya mau tinggalan, cari gereja. Itu tepatnya tahun berapa, Prof? Tahun 1985. Tiba di Jepura? Apakah langsung menjadi dosen kak? Tidak. Berbagai macam usaha, saya usahakan Jepura dulu. mulai dari buka kiosk, jual minuman keras, pada waktu itu memang pemerintah masih mengisinkan. Jangan ditiru ya teman-teman. Ini kisah hidup, Prof. Waktu pertama tiba di Jepura ya, Prof. saya potong papi, saya ada usaha potong papi, jadi di Pemda itu lihat, Pemda Kutaraja. Dulu masih satu ya, Kabupaten Jepura dan Jepura. Ya, di Pemda, di rumah Pemda, Cikombong. Oh, Cikombong ya, Prof. Ya, di Cikombong. Itu kompleks itu, setiap kalau hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu itu, saya keliling itu bikur, kan. Bikur Daging Upad. Ini S3, Prof? Ah, belum. Ini baru, belum sekolah. Oh, masih? Baru, belum kerja. Oh, belum kerja juga. Jadi pada waktu datang, itu yang saya bilang, waktu baru datang di Jepura, segala macam usaha saya berarti. Sampai, Prof, bisa dari tadi penjual-penjual yang itu, terus tiba-tiba menjadi seorang dosen atau menjadi seorang tenaga pendidik? Itulah yang saya bilang, saya sudah tidak ada pemikiran untuk jadi PMS sebenarnya. karena sudah ada banyak uang. Cuma karena istri saya yang mendorong, ah, tes-tes bersih, wah, itu biasa. Kalau barang begini, ya sudah. Biar tidak sekolah juga bisa dia. Sudah, akhirnya saya ikut-ikut tes. Pada waktu itu, terbuka lah ujen. Dan saya ikut tes. Tahun-tahun sekitar tahun berapa, Prof? 1986. 100-900? 1886. Awal 86. Itu Prof pertama kali tes masuk ke Universitas terhadap, apakah langsung diterima atau? Karena langsung diterima. Sebagai dosen. Cuma ya, sedikit-sedikit ada hambatan juga waktu itu. Saya tes dengan Pak Rante, Andras Guddi. Prof Rante ya? Iya. Oh, satu angkatan. Satu angkatan dengan Andras Guddi. Pada waktu diumumkan, kita lulus. Saya juga lulus, teman-teman lulus. Tapi waktu SK diurus, kok saya lama sekali sih sebenarnya. Teman-teman saya, Pak Andras Guddi, Pak Yohanes Rante sudah mengajar. Pak yang Ambon ini sudah mengajar. Saya belum dipanggil. Awal-awal karir Rante Prof jadi seorang dosen itu? Ya mungkin tidak terlalu lama, ya. Karena saya masuk jadi pejabat itu mulai pada 2000-1995. 1995 itu pejabatan pertamanya Prof? Pejabatan pertama saya itu, pembantu dekan 2 saya jalani 5 tahun. Habis itu, sementara menjabat itu, dipindahkan jadi direktuan, asisten direktur. Asisten direktur? Mulai 2010. Jadi habis pembantu dekan, saya diangkat jadi asisten direktur. Asisten direktur 2. Pasca sarjana ya? Pasca sarjana itu saya jalani itu 4 tahun. 4 tahun, setelah direktur itu, saya buka, pada waktu saya asisten direktur 2, saya buka program S3. Program S3 bidang ilmu? Saya buka program S3 itu dari 2011 sampai 2018. S3-nya bidang ilmu apa Prof? S3 ilmu S3 ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Nah, terus tiba-tiba menjadi seorang pembantu rektor 2. Itu ada ceritanya Prof? Sebenarnya saya juga tidak sangka-sangka. Cuma karena pada waktu itu saya sedikit... apa namanya, vokal di Senat, ya mungkin diperhatikan oleh Pak Apolo. Jadi saya sementara menjawab direktur, kan ya ya? Asisten 2. Asisten, saya rangkap mendirikan pasca S3. Di situ pada waktu S3 saya buka, di situ mulai mungkin Pak Apolo, ya Pak Apolo. Karena pada waktu pertama S3 itu dibuka, itu banyak sekali mahasiswanya. Sampai saya diangkat jadi pembantu rektor 2 pada tahun 2017. 2017 ya Prof? Ya, 2017. Jadi memang memulai karir dari dosen, naik ke ketua jurusan, naik ke pembantu dekan ya Prof? Pembantu dekan. Langsung ke asisten 2, dan kemudian yang sekarang menjabat adalah pembantu rektor. Di asisten 2, saya buka S3, saya ketua program lagi. Sehingga waktu saya sudah terangkap jadi direktur, dan pembantu rektor 2, saya diseroti di fakultas, Pak Apolo Merangkap dengan ketua program studi. Padahal masa jabatan saya di program studi waktu itu belum habis. Akhir paksa saya lepaskan ketua program studi. Dan menjabat sebagai pembantu rektor 2. Prof, nah cerita yang kami mau dengar ini tentang guru besarnya Prof, Profesor. Itu kira-kira didapatnya bagaimana Prof? Sampai bisa mendapat gelar guru besar? Itu hobi saya memang meneliti. Meneliti sampai kalau mau lihat keberhasilan saya selama dari tahun 1995 sampai sekarang itu, itu saya hitung-hitung kemarin ini nanti di bawah, ini kurang lebih 3 miliar uang dikti saya ambil. 3 dari hasil penelitian. Dari saya penelitian. Jadi memang saya punya hobi itu meneliti. Di samping karena mau memperbaiki ekonomi juga, KUM. KUM? KUM. Ini adalah penelitian. Kalau Anda mau lihat saya punya penelitian di rumah itu, Mungkin penelitian ini. Kira-kira berapa banyak itu Prof? Hasil penelitian. Sampai sekarang itu saya hitung itu penelitian itu yang dibiayai saja oleh dikti Anu, itu 51. 51? 51. Dalam bentuk jurnal? Dalam bentuk buku. Jadi hobi saya memang untuk sebenarnya tidak ada, mulanya tidak bercipta-cipta untuk jadi buru-buru besar. Cuma karena penelitian ada, sehingga apa namanya, cita-cita itu atau pemikiran itu muncul sendiri. Tapi pada mulanya bahwa tidak ada pemikiran di situ. Cuma karena ada penunjang, penelitian banyak. Jadi kalau kita mau jadi buru besar, untuk capai pangkat tertinggi, sebenarnya kepintaran itu kalau saya itu, itu menurutkan nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Yang pertama Prof? Yang pertama itu adalah kedisiplinan. Disiplin. Disiplin dalam apa namanya, dalam mengarsipkan, terutama arsip. Jadi sejak saya diangkat jadi dosen itu, nota tugas SK itu tidak ada yang hilang satu lembar pun. Ini perlu dicatat buat dosen-dosen muda kita ya? Perlu ditiru ini sepertinya. Cara-cara seperti ini. kalau saya waktu masih tahap-tahap penusulannya, itu ada peti saya sebesar begini saya buat di rumah. Jadi setiap habis ujian, ada nota tugas dikasih. saya ambil dari kantong kasih masuk, kasih masuk. Di situ ada jadwal kenaikan golongan saya atau kenaikan pulusan saya. Tahu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita bisa menyusurkan lagi. Jadi kalau sudah pas itu, habis, saya panggil Pak Gunung. Waktu itu, kepedawai-an, saya panggil Pak Gunung. Pak Gunung ambil, dia soltir, Pak, mana yang masuk ke unitia, mana yang... Jadi Pak, selama saya di Ungchen, yang memproses kenaikan golongan saya, fungsional, dan golongan saya itu Pak Gunung. Dan itu orang paling berjahat sama saya. Begitu juga waktu guru besar. Waktu guru besar, saya panggil ke rumah di... Oh, ini sudah lebih Pak. Sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru besar. Saya bilang proses, bawa ke Jakarta. Boleh diceritakan spesifik guru besarnya dalam bidang apa, Bro? Perencanaan pengembangan wilayah. Guru besar, perencanaan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah. Oke, Bro. Jadi dari elektro, elektro kepala itu memang sudah ada spesies ya. Saya yang mengambil perencanaan. Pengembangan wilayah. Guru besar perencanaan pengembangan wilayah kota. Nah, Prof, sampai hari ini, Fakultas Ekonomi terus berkembang, Prof. Nah, saat ini sudah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, guru besarnya sendiri ada lima orang. Adakah saran dari Prof sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mencapai gelar profesor untuk menambah jumlah yang sudah ada untuk dosen-dosen di Fakultas Ekonomi, Prof? Itu yang saya sering sampaikan. Selagi PR2, kalau memberikan materi, baik pada saat rapat, pada saat kamu, dan kebetulan para dosen hadir, saya sering sampaikan begini, cita-cita kita orang dosen itu hanya satu sebenarnya, guru besar. Kalau mau jadi bercerita-cerita, jadi rektor, jadi pembantu rektor, jadi dekan, itu terbatas orang. Tapi kalau guru besar itu, itu tidak terbatas. Berapapun orang yang penting mampu. Nah, untuk sampai ke sana itu, hanya kuncinya itu, harus semua kegiatan yang dilakukan harus ada arsepnya. Pengarsipan itu harus... Terus terang banyak teman, yang melakukan penelitian. Ingat bahwa fungsional itu yang paling utama, itu kekenaikan fungsional itu adalah penelitian. Baik, teman-teman. Dua periode dipercaya sebagai pembantu, dipercaya oleh Bapak Rektor, sebagai pembantu rektor dua. Nah, ini Prof, ada satu pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan Universitas Jenderalasi dalam bidang, tentunya dalam bidang Bapak, bidang keuangan, dalam rangka status, ini kita berbicara tentang status Universitas Jenderalasi, Prof, sebagai status uncian, sebagai perguruan tinggi dari satuan kerja ke BL. Itu kira-kira... Sebenarnya, sejak periode pertama kali, sebenarnya saya sudah jasak, Pak Rektor, pada waktu. Jadi, kalau kita mau beralih dari satker ke BL, memang sumber dana harus ada, karena kita harus membiayai. Kita harus membiayai. Jadi, banyak yang kita tanggung sendiri, sumber dana harus tinggi, remunerasi, Tukin, apa semua itu, ditanggung sendiri. Salah satu sumber dana kita nanti, kalau ini rumah sakit saja. Rumah sakit Universitas. Yang katanya menurut Kementrian Kesehatan itu, sudah harus diresinkan pada tahun 2023, September, tahun yang sama. Sisa satu tahun. Apakah jadi ada apa tidak? Kita sama-sama. Berdua ditutupnya. Tentunya berusaha ya, Prof. Prof. Kira-kira, saya menghitung-hitung, kalau dari tahun 1986, hampir 38 tahun lebih ya, Prof. Menjadi seorang dosen ya? Itu kira-kira ini pertanyaan terakhir untuk Prof. Apa harapan Prof? Tentunya untuk mahasiswa Papua, secara khusus, teman-teman yang kuliah di Uncen, maupun yang kuliah di mana saja, untuk bisa seperti, minimal seperti Bapak. Bisa seperti Bapak. Ini yang saya bilang, tradisi saya dalam urutan saya. Jadi, kalau saya, prinsip saya, dan saya terapkan jilis sama anak saya, anak saya juga sukses semua. Sudah ada yang S3, S2, minimal. Ada dua yang sudah S2, ada satu yang S3, ada satu dokter, empat anak saya. Penjampaian saya kepada mahasiswa, saya sering saya katakan bahwa, kepada mahasiswa bahwa, masa muda itu memang identik dengan kenakalan. Jadi, kalau saya, nakal itu tidak masalah, tapi nakal terarah. Artinya, boleh-boleh nakal saja, tetapi, tujuan titik yang jadi cita-cita kita itu, harus jelas. Saya harus capai ini. Walaupun di dalam, jalan ke sana untuk mencapai itu, banyak rintangan, dan kadang-kadang kita nakal. Tetapi tidak masalah, yang penting bahwa, kita punya usaha, bagaimana caranya, untuk sampai di titik itu. Kita harus punya, sama dengan saya, motivasi saya, saya tidak mau di kalahkan. saya harus di atas dari saudara saya. Kalau kita sudah punya, kemauan seperti itu, saya kira, tidak masalah. Itulah yang saya bilang, ya, harus punya, cita-cita, sampai di sana. Bepata menyatakan, gantungkanlah cita-cita, harus dimiliki. Jadi untuk menjadikan cita-cita itu, pasti banyak rintangan, banyak kodaan, yang kita kanatik. Tetapi yakinlah, kalau Anda bertekun, Anda pasti sampai kepada, tujuan yang akan, diidamkan. Saya kira begitu. Luar biasa sekali. Baik, Sifitas Akademika, demikianlah bincang-bincang kita. Terima kasih, Prof. Ya, siap. Satu cerita yang sangat menginspirasi kita semua, khususnya anak-anak muda, dan juga tentunya dosen-dosen yang akan, akan menjadi seorang guru besar seperti Prof. Semoga Universitas Jendrawasi juga, punya banyak profesor-profesor di kemudian hari. Amin. Amin. Baik, saya akan mengutip satu kata dari Prof, yang tadi saya catat. Ini luar biasa sekali kata-katanya. Teman-teman, ini bisa dicatat ini. Satu motivasi hidup, harus sukses, agar tidak diperbudak. Tapi ketika sukses, jangan memperbudak. Ini satu kata yang luar biasa sekali. Betul ya, Prof. Harus sukses, agar tidak diperbudak, tapi ketika sukses, jangan memperbudak. Baik sekali. Luar biasa sekali, Prof. Terima kasih satu kesempatan yang luar biasa sekali bisa bewancari secara langsung Prof. Dr. Arung Lamba, MSI. Sekiranya itu saya kasih profil saya. Wow, luar biasa ini. Ini profil lengkap dari Prof. Arung Lamba kalau mau, langsung bisa kunjungi Humas Universitas Cendrawasi. Baik teman-teman, terima kasih Prof. Oke, siap. Sudah menjembatkan waktu, kami berbincang-bincang dengan Prof. Baik teman-teman, Sifits Akademika, sampai jumpa di acara-acara bincang-bincang selanjutnya, tentunya dengan narasumber, narasumber yang luar biasa tentunya, lebih hebat lagi, saksikan hanya di channel Youtube Universitas Cendrawasi. Sekian dari kami, Humas Universitas Cendrawasi. Salam Akademika. Terima kasih.